Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? I hope you are all fine Bisa Alifa harap kalian semua dalam keadaan sehat And today we are going to learn about our lesson Staying healthy Ini kita sudah bahas sebelumnya yang staying healthy Tapi yang sebelumnya itu kita membahas tentang disease and symptoms Kemudian kita membahas tentang malaria And then yang pertemuan terakhir Kita membahas tentang apa yang terakhir Masih ingat? Food blocks Ya makanan-makanan tentang makanan Makanan yang sehat, makanan yang tidak sehat And today we are going to learn about what if we see the doctor Kalau kita bertemu dokter itu apa saja yang bisa kita lakukan Oke, yang pertama Yang bisa kita lakukan adalah Ini Tahu ngapain? Ya, it's called a vaccination Kita baca sama-sama ya A vaccination A vaccination Oke, artinya divaksin Kalian pernah ya divaksin ya? Oke, and then Nah, ini Ngapain ya kira-kira It's called an appointment An appointment Baca sama-sama ya An appointment Artinya janji dengan dokter Jadi, kita membuat janji bertemu dengan dokter Nah, kalau ke dokter pasti kita buat janji dulu Atau kita registrasi dulu Supaya bisa konsultasi ke dokter Kalau enggak nanti penuh Karena banyak yang mau ketemu dokter And then, this one It's called an eyesight test An eyesight test Baca sama-sama An eyesight test Artinya tes penglihatan Jadi, kalau an eyesight test ini Itu bisa Mencari tahu apakah mata kita itu Minus Atau plus Atau ada silindernya Nah, itu pakai eyesight test Jadi, kita pakai kacamata Terus di kacamatanya itu Dimasukkan lensa Beberapa lensa Dilihat Waktu dimasukkan lensa yang pertama Masih bisa Sudah bisa baca atau belum Atau masih belum bisa baca Terus dimasukkan lagi lensa kedua Sampai Dia bisa baca Nah, setelah itu baru Dibuatkan Kacamata Khusus buat dia Ada yang matanya disini minus Oke Next Nah, yang tadi Yang pertama An eyesight test Kemudian yang ini Namanya A hearing test A hearing test Kita baca sama-sama ya A hearing test Artinya Test pendengaran Oke Next This one Jadi, kalau kalian sudah Test-test tadi Eyesight test Kemudian hearing test Nah, kemudian The doctor give you A prescription Kita baca sama-sama A prescription Once again A prescription It's called Resep Artinya resep Jadi, kalau kalian ke dokter Kalau kalian sakit Kalian dikasih resep Resep ini Nanti kalian bawa ke apotek Untuk Ambil obat Gitu Kalau yang eyesight test Memang juga dikasih resep Tapi kalian bukan dikasih obat Biasanya Tapi resep untuk Membuat kacamata Jadi, nanti kalian akan dikasih kacamata Yang Misalkan minus Minusnya minus berapa Minus setengah Minus satu Dan sebagainya Oke And the last one Nah, yang ini hampir mirip Seperti yang pertama tadi But it's called A blood test A blood test Kita baca sama-sama ya A blood test Artinya tes darah Jadi, ini darah kita diambil Kemudian dibawa ke lab Atau di Diperiksa darah kita Biasanya kalau blood test ini Itu memeriksa Apakah kita punya Penyakit-penyakit tertentu Apakah kita punya Infeksi Bisa juga untuk Memeriksa Golongan darah kita Oke Setelah itu Nah, kita lihat disini Miss Alifa punya Beberapa kalimat disini Kemudian kalian tebak Di blanks-nya Jadi, ada kata kosong disitu Yang kosong itu Jawabannya apa Nah, disini pilihannya ada Vaksination Vaksin Appointment Janji bertemu dokter An eyesight test Tes penglihatan Hearing test Tes pendengaran Prescription Resep And a blood test Tes darah Kira-kira yang mana For number one I couldn't read the words In the book properly So, mom took me For blah 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 Artinya Saya tidak bisa Membaca buku Dengan jelas So, my mom took me For blah 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 Sehingga Ibu Mengantar saya Untuk Titik-titik-titik Jadi, kalau gak bisa Melihat dengan jelas Berarti Ngantar kemana Ngantar untuk apa Is it Hearing test No, bukan hearing test Ya, karena dia Tidak bisa membaca Dengan jelas So, it should be An eyesight test Ya, tes Untuk penglihatannya Mungkin dia Matanya Agak kabur Atau silinder Mungkin ya Oke For number two The doctor Recommended Blah 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 To find out If I had An infection Dokter merekomendasikan Titik-titik-titik Untuk menemukan Apakah saya Mempunyai infeksi Nah Tadi yang Untuk infeksi Bisa dilihat Dari tes yang mana Nah, disini Tesnya sisa dua nih A hearing test Or a blood test Jadi yang mana Ya For This For this number The answer is a blood test Jadi dokter merekomendasikan Tes darah Untuk mencari tahu Apakah saya Mempunyai infeksi Next Number three My baby brother Is only one month old So, he has a regular Blah 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 Adik saya Yang bayi Umurnya masih Satu tahun Sorry Umurnya masih satu bulan One month old So, he has a regular Blah 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 Jadi dia Titik-titik-titik Oke Has a regular Jawabannya adalah Appointment Jadi dia Ada regular appointment Janji bertemu dokter Karena Kalau masih bayi Itu rentan ya Jadi harus sering-sering Ke dokter Oke Number four I had a very bad cough So, the doctor Gave me Blah 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 For some meat sign Saya batuk Berat Sehingga Dokter memberi saya Titik-titik Untuk Mengambil obat Oke Jadi dokter Ngasih apa Untuk ngambil obat Is it a vaccination Or a prescription Or a hearing test Oke The answer is A prescription Jadi dokter memberikan resep Untuk mengambil obat Jadi yang memberikan obat itu Bukan dokternya Tapi Orang yang ada di apotek Biasanya apoteker Nah, kalau dokter Cuman memberikan resep Karena dokternya Tidak membawa obat Obatnya di apotek Oke Next This is some These are some infections Ini ada beberapa infeksi Yang biasanya Menginfeksi orang-orang Oke, kita baca sama-sama ya Ear infection Ear infection Allergic reaction Allergic reaction A skin rush A skin rush A chest infection A chest infection A sore throat A sore throat A cough A cough Oke Nah, ear infection Itu artinya Infeksi telinga Oke Jadi Sudah ketahuan ya Ear itu telinga Infeksi itu Infeksi Berarti ear infection Adalah infeksi telinga Next Allergic reaction Dari kata Allergic sendiri Kalian tahu ini apa? Ya Allergi Betul Jadi Allergic reaction Is reaksi alergi And then A skin rush A skin rush Skin artinya kulit Bukan skin yang Buat kalian main game itu ya Bukan Oke Skin rush Artinya ruam kulit And then A chest infection A chest infection Chest artinya Dada Infection Infeksi So chest infection Adalah infeksi Dada Ini berarti Di saluran Pernapasannya ya Yang infeksi Di saluran Pernapasan Tapi ini bukan Infeksi paru-paru Tapi infeksi Dada namanya Oke Next A sore throat A sore throat Ini kalian sudah tahu ini Karena Beberapa pertemuan sebelumnya Sudah pernah kita bahas A sore throat Is Sakit tenggorokan And the last one A cough A cough A cough A cough means Batuk Oke Cough itu batuk Kemudian Kalau misalkan Dalam kalimat Yang gimana Miss Kalau misalkan Kita mau tanya Apakah teman kita itu Punya infeksi ini Punya infeksi itu Gitu ya Nah disini ada Contohnya Contohnya gini Misalkan mau tanya Apakah dia punya Ruam kulit Have you ever had A skin rush Apakah kamu pernah Terkena ruam kulit Have you ever had A skin rush Kalau pernah bilangnya Yes I have Kalau tidak pernah Bilangnya No I haven't Nah misalkan Sekarang tanya ke kalian Have you ever had A sore throat Coba jawab Have you ever had A sore throat Oke Nah Coba Kalau yang Allergic reaction Kalian pernah gak ya Bisa lifa tanya Kalian jawab Bisa yes I have Or no I haven't Sesuai dengan Pengalaman kalian Pernah atau tidak Have you ever had An allergic reaction Have you ever had An allergic reaction Oke Good Nah sekarang Ini kalian sudah ngerti ya About the infection Kalau belum ngerti Videonya diulang lagi Bisa diulang And then for now Praktisnya Itu Lebih Gampang Oke Karena You have to do The crossword puzzle Jadi kalian akan Mengerjakan Teka-teki silang Jadi bukan Exercise yang Soal nomor 1 Nomor 2 gitu ya Jadi teka-teki silang Kalian bisa lihat Linknya ada di deskripsi Jadi kalian kerjakan itu Setelah kalian kerjakan Kalian screenshot Jawaban kalian Jadi sudah dikerjakan Kalian screenshot Baru kirim ke Gurunya masing-masing Kalau kelas Sevilla Sama Miss Alifah Kelas Granada Valencia Dan kelas Cordoba Ke Mr. Amna Oke Di screenshot Kemudian dikirim ke Gurunya masing-masing Do you understand? Oke Gampang kok Ini crossword puzzle-nya Gampang banget Kalian kalau sudah nonton video ini Pasti tahu jawabannya Oke So thank you for watching This video And see you in the next video Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya If you want to like If you want to comment Please do Lakukan saja Gak apa-apa And if you want to share it Kalau mau di share ke teman-temannya Boleh silahkan Siapa tahu Kalian Mau share ke temannya Yang selain di Bunga Bangsa Gak apa-apa Oke So thank you for Watching this video And see you in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye